Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang terberhormat Ibu penganggung mata kuliah praktikum ibadah dan tafid Ibu mutmainah MPDI Serta tak lupa teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan Dan tak lupa teman-teman dari kelompok satu untuk melaksanakan tugas Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Faisal NIM1940310055 Nama saya Muhammad Izinawa NIM1940310046 Next Pernahkah nama saya Rekat Hurul Umar NIM1940310040 Dan saya Muhammad Zaki Mubarakatuh NIM1940310053 Dan saya Pak Ruriza NIM1940310052 Di sini kami akan membahas tentang Toharok Yang pertama adalah Toharok Yang melingkupi adanya tentang Bab Wudu, Tayamum, Najis, dan Mani Besar Selanjutnya di sini kami akan membahas Toharok Yang mana melingkupi yang pertama tentang Najis Yang kedua tentang Bab Wudu Yang ketiga Bab Tayamum, dan yang terakhir adalah Mani Besar Yang pertama adalah Najis Pada harikatnya Najis itu dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama Najis Muhafafah Najis Muhafafah ini adalah Najis yang dikategorikan ringan Contohnya mungkin dari teman-teman ada yang tahu Silahkan Mas Mawak Mungkin yang Muhafafah itu Kencing dari bayi laki-laki Mungkin buat ada yang melengkapi Mungkin Mas Rekat atau Mas Rekat atau Mas Riza Yang gini saya mau menambah atau menginginkan Nah gini, untuk melengkapi dari jawabannya dari Mas Rekat itu Mas Nawa Kalau Mas Nawa itu Tadi apa Mas Nadi ngecing bayi laki-laki Bayi laki-laki ditambah itu Yang belum satu tahun atau belum Belum makan selain air, susu, ibu Itu adalah contohnya Selanjutnya adalah cara mensucikannya Yaitu Umba Mas Jadimubarok Silahkan Kalau mensucikannya Apa? Namanya Jis Muhafafah ya Kalau saya belajar itu Di Pondok Pesantren itu cuma satu Satu hari itu Nah gue kan pernah modelnya Ibu 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 Itu Dengan Pembercikan air Di Dalara Ada Adikime Ada pipisnya Ya nah disitu Mas Kalau di jalanan kita Contohnya ada Pipisnya Adik-adikmu Ragi-ragi kan Yang Yang Beum Satu tahun Yang belum Makan-makanan selain Itu ada disini Ada Cukup dibersihkan dengan air Oh nah sampai penuh ya enggak ada es paruh sampai penuh bepian itu sudah cukup untuk instruksikannya itu yang untuk kasus Nabi-Nabi kalau yang sama atau beda video masih keperluan itu berikutnya selanjutnya yang kedua mau bisa dijelaskan antara Najis kedua Najis ke-2 yaitu Najis mutawasuto pengertiannya ialah Najis dan tergolong sedang contohnya mungkin ada yang tahu dari Nawa wisat atau yang masih ingat dengan bajau untuk contohnya itu seperti kotoran ayam itu untuk cara penyujiannya maksudnya Mas Nawa bisa jelaskan kalau banyak penyujiannya itu ya misal di celana kan Mas itu iya celana nanti ada kotoran ayamnya dibuang dulu celananya atau kotorannya mas kalau mas ketiga kotoran ayamnya itu dibuang dulu kan nanti di atas di ladang yang gede gitu lah di atas di disiram air sampai mencukupi langsungnya ke celan celananya sampai tegelan kalau kalau saya gitu kalau masih gimana ya atau kalau nampaikan tidak boleh kalau umumnya ini secara wakumnya orang di kampung-kampung atau orang-orang yang di umurnya ini lainnya santri yang top-top ini dan ini nggak boleh kalau dikasih mensusikannya ditaruh MPR atau bug atau apalah itu ya benar tadi tidak disarankan itu tidak melampaui yang penting itu cukup ada airnya dan di dalamnya itu ada celana kita yang terkenal disitu bisa terbasai semua nggak harus diisi penuh air tapi itu celananya dulu ya enggak harus selain kalau ditaruh ember 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 taruh celananya yang terkena rajis terus kita baru kasih air untuk mencucikannya yang terpentingkan itu kan ya baunya rasanya 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 ada bentuknya ya terus cium apa baunya dan rasanya untuk rasa ini tidak dihancurkan untuk didilat yang terpentingkan untuk mencari jalan alternatif untuk mencucikan dan tidak menambah-nambah dengan yang terpentingkan untuk mencari jalan alternatif untuk mencari jalan alternatif untuk mencari jalan yang terakhirnya yang ketiga yang ketiga yaitu Najis Munggol Lado apa itu yaitu Najis yang tergolong sangat-sangat berat sekali seperti dari segi penyuciannya atau gimana ya itu contohnya Munggol contohnya itu seperti kena air liur baby atau celan itu dan air liur anjing ini ini baby baby celek-celek jadi sejenisnya itu suriannya sepengsa itu ya untuk mencucikannya ada yang mau jawab ini yang pertama adalah bagaimana cara mencucikannya dengan cara kita basuh kita siram sebanyak tujuh kali yang salah satunya harus ada yang memakai debu debu ini tidak boleh ditaruh di intinya anjurannya itu sebaiknya alangkah lainnya tidak boleh ditaruh di akhir kenapa demikian karena kalau ditaruh di akhir mungkin kita tidak bisa mobilasi dengan air tapi kalau mungkin ditaruh di baik mungkin baik pertama kedua ketiga keempat atau kelima kan setelah itu bisa dibilasi itu lebih enak untuk anjurannya itu hanyalah tujuh kali tapi mungkin kalau bisa dilata sembilan sepuluh itu biar menyempurnakan lah pada biasanya memantahnya biar mantap lah ini gitu macamnya gitu seperti itu jadi sehingga bisa menghilangkan baik bau rasa dan jadi kesimpulannya gini najis itu ada tiga yang pertama mukhafafah mutawasitoh dan keterangannya tadi sudah dijelaskan baik dari contohnya cara penyuciannya dan ini menurut kami dari kami sudah mungkin yang kita dapatkan sebelumnya mungkin dari baik dari MP atau MTS pondok pesantren dari madrasa dinia ataupun yang lainnya yang mungkin kita dengar ceramah itu terima kasih dan selanjutnya yang kedua adalah tentang bab wudhu wudhu adalah bagaimana cara kita mensucikan hadas kecil bagaimana cara kita ingin sholat kita seharusnya bermudhu dahulu membaca Al-Qur'an bermudhu terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas kecil selanjutnya adalah trapek wudhu wudhu ini adalah dua kategori yang pertama adalah rukun wudhu rukun wudhu ini dibagi menjadi enam yang pertama adalah niat yang kedua membasu muka yang ketiga adalah membasu tangan yang keempat mengusap sebagian kepala dan sebagian rambut yang kelima kaki membasu kaki membasu kaki dan yang terakhir adalah tertib jadi enam bagian ini itu adalah termasuk termasuk rukun wudhu dan yang selain itu adalah termasuk dari kesunahan wudhu jadi gitu jadi kesunahan wudhu itu selainnya mungkin seperti umur-kumur terus menghidup apa ini mengisap mengisap air lewat hidung gitu terus telinga cuci tangan gitu telinga kesunahan itu itu adalah kesunahannya jadi kesunahan itu dan syaratnya untuk wudhu ini dibasu tiga kali untuk seperti yang menurutnya tadi dibasu sebanyak tiga kali ini menurut dari ilmu atau kita yang dapatkan selama ini ilmu yang ketiga adalah tayangun tayangun ini adalah sebagai pengganti mungkin wudhu juga atau bisa juga bisa lebih besar juga mungkin kalau itu memang benar-benar tidak ada baru tayangun bisa tayangun ini berlaku ketika tidak ada air mungkin kekeringan mungkin di saat kekeringan kita di hutan jauh dari sana kita nggak tahu akhir nggak tahu kemana mau cari kemana musim kemarau kan gitu terus yang kedua itu kalau tapi kalau saatnya mungkin kita menemukan menemukan air mungkin tiba-tiba terhujan gitu tayangun kita itu tidak sah jadi mengulang lagi jadi harus kita ikut wudhu sebiasa kalau ingin kita ingin melakukan sholat jadi kalau tayangun ini ada dua kategori bisa yang pertama tayangun bisa dilakukan kalau kita ingin berniat sholat ini juga bisa digunakan untuk membaca Al-Quran dan yang kedua ini kalau kita tayangun ingin membaca Al-Quran ini tidak dibolehkan untuk melakukan sholat jadi itu bedanya tapi dalam arti tayangun yang sholat ini hanya bisa dilakukan cuma sekali aja jadi seandainya kita melakukan sholat wajib ya sholat lajib mungkin sholat luhur luhur sama sah jadi kita hanya bisa melakukan di sholat luhur saja kalau kita melanjutkan di sholat asal ini tidak dibolehkan harus tayangun lagi kecuali kalau kita ingin jamah nah itu konteksnya beda lagi soalnya masih satu satu waktu masih satu waktu dan selanjutnya tayangun ini juga berlaku buat orang sakit orang sakit ini dalam arti mungkin punya luka yang tidak dibolehkan kena air terus juga mungkin orangnya tidak boleh kena air dari gimpoan dari dokter kalau kita kena air mungkin lukanya semakin parah jadi kita tidak dipergolikan tapi dipergolikannya ada tayangun nah gitu ini alangkah baiknya seperti itu untuk penjelasan tayangun sendiri gitu dan yang keempat adalah mandi besar buat mandi besar ini penting bahkan sangat penting mungkin di usia-usia remaja juga baik di usia dewasa ini juga perlu mandi wajib ini dilakukan karena kita sudah juduk atau tidak juduk mungkin kita ayat mimpi basah baik mimpi basah, haed terus juga kita melakukan jimat terus yang lainnya nipas dan lain sebagainya yang tidak mimpi tapi ya bisa gitu jadi gitu jadi mandi besar ini adalah bagaimana cara kita menghilangkan untuk menghilangkan hades besar yang tadi sudah disebutkan apa-apa macem-macemnya jadi tekniknya itu ada beberapa macam untuk mandi besar ini kita tata caranya adalah bagaimana kita menyirang-menyirang dari ujung kepala sampai ujung kaki ini harus basah semua tidak boleh ada sedikitpun bagian yang ketinggalan mungkin dari selat-selat kaki ruku ini kan biasanya sering ketinggalan terus di bagian yang dilempit-nyelempit mungkin di kulit-kulit ya kan seperti gemuk ini ini kan khawatirnya kekhawatirannya kan kalau ada yang ketinggalan jadi harus merata mungkin lebih enak lagi kalau kita mandi di sungai kita bisa nyoblum jadi kan sudah basah semua jadi kita tidak perlu khawatir tapi sebelumnya kan ada niatnya tak cara mandi junub berkaitan dengan mandi junub terdapat dua hadis pokok yang bisa kita jadikan sebagai acuan kedua hadis tersebut berasal dari dua istri Rasulullah SAW Aisyah dan Maimunah RA hadis pertama hadis Aisyah RA beliau menceritakan Hadis kedua hadis dari Abdul Abbas beliau menyampaikan keterangan dari Maimunah yang menceritakan dan berasal dari Rasulullah SAW yang menceritakan yang menceritakan kemudiannya tersebut dan berasal dari Rasulullah SAW yang menceritakan tersebut dan berasal dari Rasulullah SAW dengan menggabungkan hadis di atas bisa kita simpulkan urutan tata cara mandi sebagai berikut 1. menuangkan air dan mencuci kedua tangan 2. mengambil air dengan tangan kanan untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri kita juga bisa gunakan gayung untuk kegiatan ini 3. menggosokkan tangan kiri ke tanah ini bisa kita ganti dengan sabun 4. berkumur dan menghirup air ke dalam hidung kemudian dilanjutkan dengan berbudu namun tidak sampai mencuci kaki karena bagian ini diakhirkan 5. ketika mulai membasahi rambut selas-selai pangkal rambut dan basahi dengan air sampai seluruh kepala dan rambut basah 6. siram kepala tiga kali dilanjutkan dengan menyiram seluruh anggota badan 7. mengguyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan yang kanan jangan lupa untuk digosok terutama di bagian lipatan atau bagian badan yang tersembunyi pastikan semua badan anda basah 8. berpindah tempat dan cuci kedua kaki jangan lupa selas-selai jari kaki sampai anda yakin seluruh kaki anda basah Alhamdulillah mungkin itu adalah pemaparan dari materi tentang bohero baik najis, wudhu, tayamum dan yang bisa telah dijelaskan sekaligus prakteknya dan apabila kami punya banyak kekurangan apabila kami punya salah atau kekurangan dari materi yang kami sampaikan kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih telah menonton video kami semoga bermanfaat wawagulubwafiq ila kuwamintarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh